Intro Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam atau HMI Jakarta beruncuk rasa di kantor sementara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 14 Desember 2015. Aksi yang digelar untuk menegaskan bahwa aktivitas pertambangan Freeport yang berlangsung sejak lama di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah. Inyator masa aksi Aladin mengatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika sengaja menjadikan Ma'ruf Syamsuddin sebagai pimpinan PT Freeport Indonesia. Pasalnya, Ma'ruf dinilai ahli dalam membuat propaganda mengingat Ma'ruf yang notabene adalah mantan wakil Kepala Badan Intelijen Negara. Selain itu, Aladin juga menegaskan bahwa Menteri SDM Sudirman Said harus menjelaskan pada masyarakat terkait kasus pembaharuan kontrak karyosita. Kita memakai aliansi kader HMI Jakarta bersama rakyat, jadi kita ambil ke dari beberapa kawan-kawan pemuda yang mau kita ajak untuk di sini. Karena ada hal lucu, kita sudah ke Kementerian SDM, ternyata di sana sepi. Dan kita dapat cerita di sini ada Sudirman Said, karena ini sangat sinergis dengan instansi di bawah naungan dia. Jadi dari kawan-kawan HMI Jakarta dan beberapa masyarakat pemuda lainnya. Itulah kenapa kami menjadi semakin tendensi kepada Kementerian SDM. Ini suatu gedung, walaupun kata-kata ya, wak, di sini ada prepot. Prepot dengan SDM, jangan sampai semakin tendensi lagi dengan ada indikasi selingkuh antara pemerintahan dengan PT. Prepot itu yang notabene adalah yang mempunyai Amerika. Kita lihat dia mengambil emas, mengambil dorani, udah gitu melanggar smelter, kemudian melanggar Undang-Undang Minerva, kemudian dilanggar lagi Undang-Undang Dasar Pasal 33 yang substansinya adalah pekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan untuk kemampuran rakyat. Jadi seperti itu, tapi hal ini jauh dari kata merdeka. Saya rasa dalam hal ini SDM yang dipercaya oleh Presiden dari Sudirman Said harus bisa menjelaskan kasus ini. Jangan sampai maling teriak-maling lah, kita pakai bahasa sederhana aja. Karena ada kasusnya yang di Parkeme, kemudian dari Sudirman Said. Dan itu jadi adalah masalah ini karena ada perubahan. Saya rasa masyarakat itu tahu kalau Amerika itu kan rakyatnya propaganda, itu yang satu. Kita tarik lagi, kenapa Amerika mengambil Mar Usam Sudir, yang notabene adalah wakil kepala BIN. BIN itu kan badan itu ujian negara, sudah pasti dia itu tahu jeruan-jeruan negara. Jadi ahli propaganda juga. Kemudian terkait, saya tidak pantau dengan SS, saya rasa bukti kontrak, solusi konkret adalah meminta kepada Jogowi untuk jangan memperpanjang kontrak kerja dengan Frippot. Mencuatnya kasus perpanjangan kontrak karya Frippot menurutnya merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan. Ada empat pernyataan yang disampaikan masa HMI dalam aksinya, diantaranya adalah mendukung Presiden Jogowi Dodo untuk memutus kontrak karya Frippot. Pergerakan dirut Frippot Indonesia dan usir Frippot selamanya dari Indonesia. Kami dari Aliansi HMI Jakarta bersama masyarakat menuntut. Satu, mendukung Jogowi untuk segera memutus kontrak karya dengan Frippot. Dua, mengusir Frippot selamanya dari bumi Indonesia. Tiga, pergerakan dirut Frippot Ma'rufud Sudir yang telah sukses memencah belak Indonesia. Empat, kawal revisi undang-undang menyerba agar berpihak kepada kepentingan nasional. Terima kasih.